Intro Selamat datang pada pelatihan teknisi komputer untuk pemula Saya MkSafia Akrom Dan pada part yang pertama ini Kita akan mencoba melakukan perkenalan Beberapa komponen komputer beserta fungsinya Stay tuned Ini adalah beberapa komponen penyusun sebuah komputer Dari mulai yang paling besar saya perkenalkan disini Nanti kita ulas lebih detail lagi beberapa komponen Seperti yang pertama ini adalah mainboard Mainboard ya Kemudian Yang kecil ini adalah prosesor Disini tertulis prosesornya Intel Core i5 4460 Kemudian headsync Ini adalah pendingin prosesor Kemudian ada memory Kemudian ada Lung card DVD drive DVD drive Terus Hadis Hadis ya Kingstone Kemudian Alat yang kita gunakan Sebuah obeng Komponen yang terakhir adalah Power supply Power supply Dengan berbagai macam kabelnya Warna-warni Ini fungsinya nanti untuk menyuplai Tegangan ke semua komponen komputer Oh ya Casing Sampai lupa Casing Nanti Kita akan melakukan perakitan Untuk memasukkan semua komponen ini ke dalam Casing Casing Kita masuk bagian pengenalan per komponen Komponen yang pertama akan kita bahas adalah Sebuah mainboard Dimana mainboard adalah Papan induk Untuk semua komponen PC Dimasukkan Atau dipasangan ke slot slot yang ada di Mainboard ini Nah bagian-bagian mainboard yang pertama Apa Bagian Socket Ini fungsinya untuk memasang Processor Ya Socket processor Saya perlihatkan detailnya adalah seperti ini Processor Ada tuas penguncinya Untuk membuka Pengunci processor Yang nantinya akan dipasangkan ke dua Processor Kemudian Bagian yang kedua adalah Socket RAM Atau slot RAM Memory Ada empat buah Nanti disini Digunakan untuk memasang Memor Atau RAM Dan bagian bagian yang berikutnya adalah Socket Atau slot VGA Seperti ini Slot VGA Di bawahnya tertulis PCI E 3.0 PCI Express 3.0 Kebetulan di dalam Demanded mainboard ini Ada dua PCI express disini Satu di atas Satunya di bawah Bagian yang berikutnya Ini yang penting-penting saja kita bahas Adalah slot untuk Memasukkan power Ke dalam motherboard Ini dimanakan Slot ATX 24 pin 24 pin ini Kalau kita hitung Jumlahnya adalah 24 Kemudian slot-slot yang lain Slot SATA Disini Bentuknya Kemudian Slot PCI Satu kali Seperti ini yang pendek Ada dua Dua Disini Ini digunakan nanti untuk memasang Langkar Kemudian slot PCI Yang panjang Ada tiga Beberapa slot ini terlihat mirip Tapi sebenarnya berbeda Contoh tadi yang PCI Express Ada dua Satu dan dua Ini adalah Ukuran dan panjang sama Kemudian yang PCI Express Satu kali Yang kecil Ada dua juga Kemudian yang PCI Express yang normal Ada tiga Disini juga Ada panjang dan Ukuran yang sama Kemudian slot berikutnya adalah Di atas Ini adalah Socket untuk power processor Biasa disebut Socket Baby ATX Socket untuk power processor Di atas Biasanya terletak di atas Socket processor itu sendiri Dan yang tidak kalah penting Ada disini Socket CPU fan CPU fan Itu digunakan untuk memasang Power kipas Pendingin dari Processor Ada dua juga Disini ada CPU fan Dua Dan CPU fan Satu Nanti tergantung CPU fan nya ada berapa Kalau satu Berarti kita pasang Di CPU fan Satu Nah bagian Belakang Ini adalah Port Atau slot Yang nantinya terlihat Di bagian belakang Buah casing Ya Mungkin kalian sudah familiar Beberapa Disini ada Port USB Ada dua Banyak ya Ada dua Di atas Kemudian Di tengah Ada Empat Port USB Ada empat Kemudian Port untuk PS2 Ini untuk Mouse Ada satu Ini port untuk VGA Untuk ke monitor Ada dua Ini fungsinya Sama Tapi beda Dipple Yang ini DVI Yang ini VGA Kemudian Untuk monitor Juga Ini ada port HDMI Ada dua Juga Terus Ada port Untuk LAN Untuk internet Terhubung Untuk jaringan Dan yang Terakhir Yang bawah Ini adalah Port Untuk Audio Komponen Dan berikutnya Otak Dari Sebuah komputer Kita biasa Menyebutnya Prosesor Bentuknya Kecil Seperti ini Tapi Ini adalah Otak Dari semua Kerja Komputer Duluan kita Disini Memakai Prosesor Intel Core I5 4460 Disitu Ada tulisan Vietnam Berarti Menandakan Prosesor Ini Dibuat Di Vietnam Bagian Prosesor Itu Sediri Secara Sangat Simpel Di bawahnya Cuma Ada Pin Pin Ini Nantinya Terhubung Dengan Soket Yang Ada Di Motherboard Prosesor Ya Untuk Memegang Jangan Dipegang Bagian Pin Khusus Memegang Prosesor Lalu Sangat Hati-hati Dipegang Bagian Ujung Tepinya Komponen Berikutnya Adalah Sebuah RAM Atau Memory Seperti Ini Panjang Nanti Akan Dipasang Di Manu Board Atau Main Board Di Slot Memory 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 Ini Bertipe DDR3 Untuk Jenis Soket Nya Atau Sop Nya Dan 4 Giga Itu Adalah Kapasitas Nya Spek Nya Isinya Adalah 12800 Benturnya Seperti Ini Memory Ini Fungsinya Untuk RAM Random Akses Memory Jadi Di sebuah PC Itu Ada Memory Sementara Yang Ditampung Di Sini Komponen Berikutnya Sebuah Pendingin Kipas Pendingin Untuk Prosesor Prosesor Yang Tadi Kita Kenalkan Itu Kalau Sedang Bekerja Kalau Sedang Terjadi Akan Menimbulkan Panas Panas Itu Bisa Lebih Dari 100 Derajat Nah Peran Dari Fan Ini Atau Kipas Pendingin Ini Untuk Mendinginkan Kerja Dari Prosesor Agar Supaya Dalam Suhu Yang Terjaga Berikutnya Adalah Sebuah Hardisk Hardisk Ini Tipenya Adalah SSD SSD Ya Penulisannya Disini 120GB Ya Penguatan Taiwan Ini Slot Berikutnya Berdua Slot Halbis Itu Terdiri Dari Apa Dua Slot Yang Slot Yang Sopet Sopet Yang Sopet Ini Sopet Power Yang Panjang Ini Kemudian Yang Berikutnya Adalah Untuk Pemasangan Kabel Data Kabel Data SATA Langsung Langsung Saja Berikutnya Komoran Berikutnya Adalah Buah Kabel Data Jadi Sekaluk Saya Peragakan Pemasangan Kabel Datanya Ya Kabel Data Untuk Hardisk Bentuknya L Seperti ini Jadi Tidak Tidak Mungkin Terbalik Kita Tinggal Pasangkan Dan Nanti Ujung Yang Lain Akan Terpasang Ke Komputer Ini Kabel Data Berikutnya Adalah Sebuah Langkat Ya Ini Bertugas Untuk Menghubungkan Komputer Kedalam Suatu Jaringan Bisa Ke Jaringan Lokal Atau Ke Jaringan Internet Langkat Komputer Berikutnya Adalah Sebuah DVD Drive DVD Drive Di sini Mereknya LG Speknya Tertulis Di sini Super Multi DVD Writer Ini Bisa Untuk Merekam Merekam Data Yang Nantinya Akan Dimasukkan Di Sebuah Disk Sama Seperti Hard Disk Bagian Belakang Dari Sebuah DVD Juga Ada Dua Buah Socket Yang Yang pertama Yang Panjang Ini Adalah Socket Atau Port Untuk Power Power Kemudian Yang Pendek Socket Untuk Datanya Saya Perakakan Lagi Data Kabel Data Sata Dari Dipasangkan Di Sini Jadi Sama Antara Hard Disk Dan DVD Kabel Datanya Sama Komponen Berikutnya Adalah Power Supply Ini Adalah Komponen Yang Sangat Penting Dimana Semua Daya Yang Disalurkan Dalam Kerja Sebuah Komputer Akan Disupply Oleh Power Supply Ini Ya Saya Perkenalkan Kabel Kabel Kelihatan Berantakan Tapi Kalau Kita Sudah Paham Kita Tahu Klasifikasi Power Apa Saja Nah Siap Perkenalkan Yang Pertama Adalah Kabel Power ATX 24 Pin Ya Bentuknya Yang Paling Panjang Kalau Kita Hitung Jumlah Pin Ada 24 Makanya Disebut Power ATX 24 Pin Nanti Konektor Ini Dikunakan Untuk Menupply Daya Atau Tendangan Ke Mineboard Yang Panjang Kemudian Konektor Yang Kedua Kita Namakan Konektor Power Processor Atau Konektor Baby ATX Yang Ini Sorry Ya Dia Warnanya Kabernya Ada Kuning Dan Hitam Cuma Ada Dua Warna Beda Sama Yang ATX Tadi Ada Warna Warni Banyak Yang Untuk Power Processor Ini Jumlahnya 8 Pin Rata Rata Jumlahnya 4 Pin Kebetulan Kita Punya Yang 8 Pin Konektor Ini Kalau Mau Dijadikan Yang 4 Pin Dilepas Seperti Ini Nah Ini Dikunakan Atau Dipasangkan Ke Motherboard Bagian Power Processor Pada Socket Atau Port Power Processor Kita Tahu Mencari Taunya Gampang Karena Warna Kabel Cuma Ada Dua Hampir Sama Seperti Yang Tadi Cuma Berbeda Port Disini Cuma Ada 6 Warna Kabel Nya Juga Sama Putih Kuning Dan Hitam Tapi Jumlah Socket Cuma Ada 6 Dan Ini Tidak Bisa Dilepas Ini Port Bentuknya Seperti Ini Port Untuk Power PGA Jadi Bisa Dibedakan Port Untuk Power Processor Ada 8 Atau Kalau Enggak Ada 4 Tidak Dilepas Tergantung Motherboard Nanti Kemudian Jumlahnya 6 Ini Port Untuk Power PGA Ini Sangat Penting Dan Harus Dicermati Dengan Baik Nah Kemudian Yang Kecil Kecil Ini Semuanya Ini Adalah Power Untuk Drive Ya Entah Itu Hard Disk Drive Untuk Penyimpanan Haki Tidak Tidak DVD Drive Ya Ini Kelihatan Banyak Tapi Sebetulnya Sama Disini Terdiri Dari Port Power Untuk Harddisk Atau DVD Drive Untuk Panjang Saya Contohkan Ya Ini Sebuah Harddisk Drive Tombstone Yang Tadi Port Yang Panjang Ini Dipasangkan Pada Bagian Konektor Atau Socket Power Yang Ada Di Harddisk Nah Seperti Ini Pas Begitu Juga Bisa Kita Pasangkan Di DVD Drive Ya Bentuk Seperti Ini Sata Komponen Yang Terakhir Adalah Sebuah Casing Ini Paling Besar Komponen Disini Digunakan Untuk Menyimpan Atau Merakit Komputer Untuk Menempatkan Motherboard Harddisk DVD Dan Lain Lain Itu Semua Bisa Masuk Kedalam Komponen Komputer Yang Ini Casing Casing PC Ya Oke Kita Lanjutkan Kepat Kali Ini Langkah Langkah Perakitan Beserta Dengan Tutor Tutorial Kita Akan Bahas Pada Part Yang Kali Ini Pertama Kita Siapkan Beberapa Komponen Untuk Kita Pasang Pertama Kali Dalam Merakit Sebuah Komputer Yang Pertama Adalah Mindboard Kemudian Processor Kipas 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 Pendingin Atau Heads Ada Memory Ada Beberapa Klasifikasi Komponen Untuk Dipasang Atau Dirakit Pertama Kali Kemudian Komponen Yang Lain Mengikuti Pemasangan Pemasangan Pertama Bisa Kita Mulai Dengan Pemasangan Sebuah Processor Empat Processor Di motherboard Itu Dinamakan Socket Dimana Tipe Socket Ini Unik Unik Tipe Socket Itu Harus Cocok Dengan Tipe Processor Jadi Ketika Kita Membeli Motherboard Dengan Processor Terpisah Kita Harus Perhatikan Tipe Socket Di Motherboard Dan Processor Harus Sama Kalau Tidak Sama Akan Mengakibatkan Tidak Support Atau Tidak Bisa Dipasang Di Motherboard Nah Cara Membuka Socket Ya Agar Dengan Menarik Tuas Penguncinya Seperti Ini Pelan Pelan Kemudian Dilepas Kemudian Ketika Kita Ungkit Penguncinya Ke Atas Pengunci Socket Itu Akan Ter Buka Nah Bagian Yang kedua Adalah Bagian Processor Dalam Processor Ini Kita Memiliki Ujung Sisi Yang Mempunyai Simbol Dimana Keempat Ujung Sisinya Ini Ada Salah Satu Yang Memiliki Simbol Segitiga Cuma Satu Yang Lain Tidak Ada Nah Simbol Segitiga Di Processor Itu Kita Paskan Dengan Simbol Segitiga Atau Simbol Yang Ada Pada Socket Dimana Keempat Sisi Socket Processor Tidak Ada Simbol Cuma Sisi Bawah Bagian Sini Yang Ada Simbol Tengkaran Tengkaran Nah Sisi Ini Nanti Kita Pas Dengan Sisi Processor Yang Ada Tanda Segitiga Pemasangannya Berarti Seperti Ini Letakkan Pelan Pelan Dimulai Dari Ujung Dan Lepas Pastikan Prosesor Sudah Tidak Goyang Ketika Masuk Kedalam Socket Langkah Penutupan Seperti Tadi Kita Tutup Pengunci Kemudian Tuas Apa Namanya Tuas Pengunci Kita Tekan Pelan Pelan Kalau Ada Prosesor Agak Berat Jadi Pelan Pelan Untuk Kita Kaitkan Lagi Dalam Pengait Pemasangan Prosesor Sudah Besar Part Yang Kedua Adalah Pemasangan Sebuah Pendingin Dimana Pendingin Prosesor Ini Mempunyai Kipas Kipas Ini Di Supply Dayanya Dari Sebuah Korek Korek Pemasangannya Sederhana Kita Tinggal Mengkondisikan Semua Pengunci Pengunci Hatching Dalam Keadaan Yang Ditarik Keatas Kemudian Diputar Tentangan Semuanya Semua Kakinya Harus Posisinya Seperti Ini Nah Setelah Itu Kita Ukur Panjang Kabel Agar Supaya Nanti Kita Bisa Pasangkan Ke Konektor Untuk Untuk Pemasangannya Pastikan Lubang Lubang Yang Ada Di Motherboard Satu Dua Tiga Dan Empat Nah Ini Nanti Yang Akan Kita Masuki Lubang Pengunci Pada Sebuah Headsink Tekan Pelan Pelan Saja Nah Bagian Pertama Yang Kita Tekan Adalah Jangan Pengunci Jangan Dipengunci Tapi Di Bagian Atas Headsink Pastikan Ujung Dari Pengunci Itu Masuk Bisa Kita Lihat Di Bagian Belakang Ini Dia Masuk Sempurna Pengunci Keempat Empat Nya Sudah Masuk Sempurna Setelah Itu Kita Baru Tekan Bagian Kepalanya Tekannya Agak Kuat Sampai Berbunyi Klik Nah Ketika Sudah Tidak Boyang Kita Perlu Pasangkan Konektor Ke Socket Atau Slot CPU Fun Kelihatan Tulisannya Ya CPU Fun Dan Ini Tidak Mungkin Terbalik Karena Disini Juga Ada Pengunci Nah Pemasangan Prosesor Sudah Selesai Selanjutnya Adalah Pemasangan Memory Seperti Ini Penampakan Dari Memory Memory Atau RAM Ini Adalah Komponen Komputer Yang Berfungsi Untuk Atau Sebagai Memory Sementara Nanti Ini Dipasangkan Ke Motherboard Yang Juga Harus Setipe Misalkan Memory Ini Dengan Tipe DDR3 4 Giga Tipe Socket Adalah DDR3 Jadi Di Motherboard Kita Juga Harus Cari Motherboard Dengan Tipe Socket RAM DDR3 Sama Seperti Kasus Yang Tadi Di Prosesor Ketika Tipe Prosesor Tidak Tidak Sama Dengan Tipe Socket Yang Ada Di Motherboard Maka Prosesor Support Atau Bisa Dipasang Di Sebuah Motherboard Teknik Pemasangannya Kita Siapkan Slot Kalau Model Motherboard Yang Untuk Jumlah Slot Ramadhan 4 Kita Perhatikan Disini Mana Yang Harus Dipasang Dulu Adalah Ada Tulisannya Force DIM 2 Dan DIM 4 Berarti Terutan 1 2 Dan 3 4 Jadi 2 Dan 4 Kita Pasang Yang Bagian Nomor 2 Terlebih Lalu Di Bagian Ujung Dari Slot Ada Pengunci Seperti Ini Tertutup Dan Terbuka Pastikan Sebelum Pemasangan Kita Buka Semua Pengunci Nah Perhatikan Bagian Dari Memori Bagian Tengah Memori Itu Ada Lubang Kalau Kita Ukur Lubang Itu Tidak Persis Di Tengah Namun Agak Kekiri Sedikit Nah Di Sebuah Soket Juga Terdapat Apa Pengunci Pengunci Juga Pengunci Yang ada Di tengah Joketnya Itu Yang Ini Harus Pas Dengan Lubang Yang ada Di Memory Kalau Sudah Pas Kita Masukkan Pelan Pelan Nah Masuk Kemudian Kita Tekan Bagian Hujung Dan Hujung Sampai Pengunci Terkutup Otomatis Nah Seperti Itu Teknik Pemasangan RAM Untuk RAM Kedua Juga Sama Setelah Seperti Tadi Terus Masukkan Secara Hati Hati Kemudian Tekan Hujung Kiri Dan Kanan Agak Berkenaga Ya Supaya Pengunci Tertutup Secara Otomatis Pemasangan Processor Dan RAM Sudah Selesai Langkah Berikutnya Adalah Memasukkan Modboard Mainboard Yang Sudah Kita Pasang Processor Dan Memory Tadi Kedalam Casing Persiapannya Adalah Kita Harus Persiapkan Ini Yang Namanya Adalah Back Panel Nah Back Panel Ini Fungsinya Untuk Apa Saya Jelaskan Sebentar Back Panel Kita Dapatkan Ketika Kita Membeli Sebuah Motherboard Nah Back Panel Itu Harus Selalu Selaras Dengan Motherboard Karena Karena Nanti Fungsinya Seperti Ini Jadi Panel Ini Nanti Kita Pasangkan Kebagian Belakang Dari Casing Untuk Menampilkan Port Input Output Dari Sebuah Motherboard Nah Langkah Pertama Kita Pasang Back Panel Terlebih Dahulu Kita Lewon Dengan Hati-hati Di Bagian Sini Sampai Terpasang Dengan Sempurna Lakikan Terpasang Dengan Sempurna Berikutnya Pemasangan Pemasangan Mainboard Hati-hati Pasangkan Mainboard Dengan Hati-hati Pastikan Lubang Lubang Baut Yang Ada pada Mainboard Itu Sesuai Pada Letak Spicer Yang Yang Ada Pada Casing Kita Sudah Sediakan Spicer Casing Ada Sembilan Kalau Tidak Pas Dengan Lubang Yang Ada Di Mangeboard Kita Tinggal Geser Spicer Ini Dipindahkan Bisa Membuas Kita Pasangkan Dengan Hati-hati Pastikan Semuanya Terpasang Dengan Presisi Langkah Berikutnya Adalah Pemasangan Baut Pemasangan Baut Baut Motherboard Seperti Ini Ya Cecil Untuk Lebih Mudahnya Kita Gunakan Obeng Yang Bermaknet Jadi Baut Tidak Akan Terjatuh Tinggal Kita Pasangkan Baut 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 � Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah semua bau terpasang Kita pasangkan kabel front panel Yang ini kabel ini adalah bagian panel depan dari sebuah casing Nah dimana panel depan dari sebuah casing ada beberapa yaitu seperti tombol power, tombol set dan USB serta lampu indikator Pemasangannya sangat mudah Kita pasang terlebih dahulu dari yang USB Disini ada tulisannya USB Kita tinggal pasang di bagian Di bagian USB port yang ada di bawah motherboard itu Kemudian bagian yang kedua Adalah kabel untuk audio Kabel audio ini Tinggal kita pasangkan Ke port audio Yang terletak disini Nah terus itu akan kabel kecil-kecil ini Saya jelaskan Kabel kecil-kecil ini Semuanya ada Identitasnya Disini contoh yang ini adalah Tulisannya HDD light Berarti ini untuk lampu indikator Hadis Yang warna merah Kemudian Yang warna oren Ada tulisannya disitu Power switch Jadi ini untuk Tombol power Yang hijau Ini ada tulisannya Satu kesatuan Ini tapi walaupun terpisah Tulisannya power light Jadi ini untuk indikator power Yang terakhir Reset SW Ini untuk Tombol reset Kita pasangkan bagian front panel Adalah di sebelah sini GFP Yang pertama kita pasang adalah Power switch Power switch ini terhubung dengan Tombol power yang ada di depan casing Kita pasangkan ke Bagian GFP Di atas Bagian pemasangan kedua adalah Reset SW Itu letaknya persis di bawah Connector power yang tadi kita pasang Kemudian Untuk indikator LED Ini tulisannya power light disini Ingat Yang hijau adalah Yang positif Kita pasangkan di sebelah Power switch yang tadi Dengan Positif Ada di warna hijau Jadi di bagian bawah ini Selanjutnya kita pasangkan Hari gelet Ini juga ada positif Negatifnya Dimana yang warna merah Itu tutup Positif Kita pasangkan persis Di bawahnya Power light yang tadi Dengan Sisi positif Yang paling luar Pemasangan Sudah selesai Selanjutnya Pemasangan selanjutnya Berikutnya adalah Sebuah SSD Atau hard disk Kita disini Perlu menyiapkan Kabel datanya Terlebih dahulu Kabel data sata Kabel data sata Seperti ini Kita pasangkan di Bagian Data dari Gua hard disk Sudah 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 Kita pasangkan Di dalam Desing Yang Lupa Di bawah Nah Konektor yang satunya Itu akan kita Masukkan ke Konektor sata Yang ada di Mainboard Pemasangan kedua Adalah DVD drive Sama seperti Hard disk Tadi Kita pasangkan Kabel data Sata Disini Di bagian Konektor Untuk Kabel data Nah Cara Pemasangan Ketasing Adalah Nanti Di sebelah Sini Masukkan Dari depan Pemasangan Dari depan Tidak Dari depan Dos Dari depan Mele Dari depan 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 Kota kemudian ngambil kabel data SATA dan dari DVD drive kita masukkan ke slot SATA yang ada di motherboard disini pastikan cover pelindung di bagian belakang dibuka untuk selanjutnya adalah pemasangan langkat fungsinya untuk menghubungkan komputer ke dalam satu jaringan pasangnya di slot PCI satu kali jadi slot yang pendek seperti ini jangan lupa kita baut kemudian pasangkan lagi penutupnya selamat menikmati dan ini bagian paling terakhir adalah pemasangan power supply jalan ke sini power supply ini letaknya di bagian bawah ya di beberapa casing juga ada power supply yang letaknya di atas di bagian sini berarti nanti pemasangan matangnya di bawah tapi bagian casing ini power supply ada di bawah karena nanti kipas pening-mening menghadapnya di bawah nah pemasangannya di sini kita pasang dengan hati-hati selamat menikmati 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 untuk prosesor, letaknya ada di atas, bagian sini ada 8 pin di sini, kita tinggal pasangkan dengan sempurna berikutnya adalah pemasangan power untuk harddisk ini bentuknya seperti ini memanjang, kita pasangkan ke konektor power harddisk sama seperti harddisk berikutnya adalah konektor power untuk DVD drive selesai kita tinggal merapikan dan menutup casing ini, perakitan sudah selesai terima kasih terima kasih perakitan komputer sudah selesai, sekarang part selanjutnya adalah kita coba untuk menyalakan komputer ini pemasangan bagian port input output di belakang, pantas belakang sebuah harddisk, yang kita pasang pertama adalah keyboard di mana konektornya di sini keyboard nanti kita pasang pada konektor namanya di sini konektor PS2 atau PS2 kita pasangan dengan htlp keyboard komponen yang kedua komponen yang kedua komponen yang kedua USB mouse USB mouse kita pasangan di sini sepertinya bisa bisa dimana saja yang penting colokannya masuk ke colokan USB kemudian konektor yang yang berikutnya adalah konektor untuk PGA atau kabel untuk tampilan ke monitor seperti ini bentuknya ini akan kita pasangkan pada port yang ada di sebelah sini namanya port PGA dan port yang lain adalah port audio ketika kita punya song atau penerah suara kita bisa pasangkan di belas ini yang tidak kalah penting adalah colokan untuk listrik 220 volt bagian bawah sudah selesai pemasangan peripheralnya kita tinggal menyalakan setelah pemasangan peripheral berupa keyboard mouse dan monitor kita akan uji komputer yang baru sedia kita keep untuk dihidupkan karena tadi kita sudah memakai harddisk yang sudah beroperating sistem sudah ada OS di Windows nya kita tinggal menyalakan apakah nanti bisa menampilkan operating system di Windows tinggal dinyalakan saja dengan cara melakukan tombol power nah bisa kita lihat tampilan dari port oke penghidupkan komputer kali ini berhasil kita dapat menarik ke kesimpulan bahwa proses perakitan komputer sudah dinyatakan berhasil demikian proses tutorial teknisi komputer untuk pemula di SMA Sofiakrom sudah kita ikuti bersama terima kasih telah mengikuti pelatihan tutorial teknisi komputer untuk pemula di SMA Sofiakrom setelah ini kita akan ada kuis untuk berdalam pengetahuan dalam bidang perakitan komputer sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pan handling